Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat pemirsa dimanapun berada khususnya yang like dan subscribe sahabat ramita kita sedang berada di taman atau kebun raya Cibodas tempatnya di daerah Cianjur Bogor puncak, puncak pas kemudian turun sedikit kalau tidak salah tadi ada RSUD RSUD, Cimatan setelah itu mungkin langsung belok ke tanah nah itu tepatnya ini kurang lebih sekitar 2 jam 2 jaman kita dapat menikmati keindahan, menikmati apa namanya yang sejuk udara yang sejuk di sekitar kebun raya taman Cibodas ini kalau dibilang lama sangat lama karena Cibodas ini bahasa ininya kasarnya waktu saya kecil saya kecilnya itu disini ketika itu air itu dimana-mana artinya air dari Curug Cibodas itu itu mengalir dimana-mana sampai kita dijumpai dimanapun saya ingat waktu kecil itu pernah mandi juga disini Cibodas sampai sekarang mungkin sudah 40 tahunan 40 tahun 50 tahun ini Taman Cibodas masih asri dan juga masih sejuk awalnya ini cocok untuk pemirsa untuk sahabat prajika yang mau apa namanya menghirup udara segar kemudian juga melihat pemandangan-pemandangan alam yang muda sambil juga mengajak keluarga mengajak anak-anak mengajak suami mengajak istri mengajak orang tua kita juga ya kita disini di lahannya ini sangat luas padang rumput yang sangat luas kemudian juga ini sekarang jam 11 kalau jam 11 di Jakarta atau di Bekasi sungguh sangat panas sekali ya sahabat tapi alhamdulillah disini apa namanya dengan fasilitas atau tanaman-tanaman pohon-pohon yang sangat banyak yang rindang kita alhamdulillah walaupun panas tapi masih sejuk juga masih kerasa udara-udara udara-udara apa namanya asri yang sejuk udara asri Bogornya kalau pemirsa apa namanya main-main ke bawah lagi dari sini mungkin pemirsa nanti bisa ke bawah di bawah itu ada pemandian untuk anak-anak dan sebagainya untuk anak-anak dan sebagainya pemandian itu bisa mandi sepuasnya situ nanti ada batu-batu kali dan sebagainya pokoknya indah lah nanti kita akan apa namanya cek hidot hidot akan cek kita bagaimana di bawah sana tentang pemandian anak-anak dan sebagainya itu aja mungkin ya sahabat ya jangan lupa like dan subscribe sahabat Ramita terima kasih atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 dan banyak sekali pengunjungnya namun di samping curug cibogo ini ada lagi curug dan itu perjalanannya kalau kita kesana sekitar 20 menit nah itu curugnya curug besar ya curugnya besar ya sahabat timeta lagi bagi sahabat timeta yang ingin mungkin rihlah ingin healing bersama keluarga ini sangat rekomendasi sekali bisa rihlah ke taman wisata ciboda yang ada di puncak dan bisa mengunjungi salah satu curug yang ada di taman wisata ciboda yaitu curug cibogo oke sahabat timeta mungkin itu sejak video kali ini merendahkan video yang bermanfaat buat semuanya jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe like dan tekan tombol nontonnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini tidak bermanfaat dan juga agar banyak mengetahui bahwa saya di ciboda ini ada beberapa curug salah satunya yaitu curug cibogo terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih